Halo Sobat BRI, semoga kita selalu dalam keadaan sehat terus ya. Apa kabar teman-teman di rumah? Selamat datang di acara talk show Everyone Inspires with Brimo. Dan Everyone Inspires with Brimo ini adalah sebuah casual talk show dengan berbagai latar belakang pekerjaan. Nah teman-teman, pada Everyone Inspires kita kali ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang musisi yang juga aktif sebagai podcaster. Nah tapi sebelumnya, kenalan dulu ya. Saya Narina, saya akan jadi host di acara Everyone Inspires kali ini. Dan sebelumnya, tenang aja teman-teman kita yang udah ada di sini, sekarang udah melakukan dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi semoga teman-teman juga selalu menerapkan protokol kesehatan ya, biar Indonesia semakin sehat lagi nih ya. Nah, sebentar hari ini kita bisa ketemu dengan sobat BRI di rumah dan udah nggak sabar juga untuk sama-sama belajar dari sosok satu ini. Jadi kita akan cari tahu gimana sih sosok ini bisa menjadi musisi yang terkenal dan sekaligus aktif juga jadi podcaster. Nah, tapi sebelum itu, aku pengen kenalin dulu dan ingetin teman-teman bahwa kita punya aplikasi KC dari BRI yang namanya Brimo nih teman-teman. Nah, aplikasi Brimo ini punya banyak fitur-fitur KC yang bisa bikin hidup kita lebih mudah. Nah, kenapa sih harus pakai Brimo? Nah, teman-teman kalau misalnya nanti nih pas lagi nonton tiba-tiba pulsa habis, tiba-tiba kuota habis, tenang aja. Di aplikasi Brimo, teman-teman bisa dengan gampang top up pulsa, kuota, bahkan bisa juga bayar BPJS. Nah, jadi langsung aja buka App Store. Kalau misalnya belum punya nih, buka App Store atau Play Store, langsung download dan cari aplikasi Brimo nih di handphone teman-teman ya. Nah, apa aja sih keunggulan dari aplikasi Brimo, teman-teman? Jadi, Brimo ini merupakan aplikasi keuangan digital dari BRI yang berbasis data internet. Nah, mereka memberikan, Brimo ini memberikan user interface dan user experience terbaru, fitur login face recognitionnya juga udah kece, login perawat fingerprint bisa top up GoPay, bisa pembayaran BPJS, pembayaran QR, dan punya banyak fitur lainnya. Nah, dan dengan pemilihan source of found atau sumber dana, setiap transaksi dapat menggunakan rekening giro atau tabungan. Nah, kamu juga bisa ngecek rekening koren kamu selama satu tahun kebelakang loh. Dan, kamu nggak perlu khawatir kalau misalnya kamu kehilangan ATM BRI kamu, karena kamu bisa dengan mudah memblokir ratu ATM kamu yang hilang melalui aplikasi Brimo. Dan, ada juga berbagai promo menarik yang cuma bisa kamu dapat di aplikasi Brimo. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai aplikasi Brimo yang kece banget ini, scan aja QR code yang ada di samping aku ya. Jangan lupa download dan pakai Brimo-nya. Nah, teman-teman, everyone inspire kita kali ini, kayak tadi aku bilang, udah nggak sabar, kita kedatangan narasumber yang pastinya aku yakin kalian udah kenal banget. Sosok ini punya lagu yang judulnya adalah Bismillah, music videonya kece banget, dan dia juga punya podcast-podcast. Nah, langsung aja nih, kita sapa. Hai, Kabaskara Rizkulo. Atau, teman-teman, biasanya mungkin lebih kenal dengan Bassboy. Ya, bener-bener. Nah, Kabaskara atau Kabaskboy ini adalah, yang tadi aku bilang, musisi, sekaligus juga podcaster, dan ternyata, entrepreneur juga, guys. Jadi, banyak banget nih, kegiatannya yang pastinya bakal bisa menginfluensi teman-teman semuanya, apalagi usianya masih muda, ya kan? Nah, jadi, aku juga udah nggak sabar buat ngobrol-ngobrol sama Kabaskara. Gimana sih tips-tipsnya, ya kan? Biar jadi anak muda yang kece. Nah, tapi, Kak, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang lain, pertanyaan pertama, dan aku yakin teman-teman juga pasti penasaran. Jadi, kenapa sih nama panggilannya Bassboy, dan apa sih maknanya, gitu? Bassboy itu nama yang udah dikasih, jadi sebenarnya Bassboy itu ada dari, nama Bassboy ya? Itu udah ada dari sebelum gue berkarir. di imposit. Oke. Jadi, waktu gue pindah ke Bandung, di 2014, gitu, berkulir di 2004, di Bicom, anak-anak di kampus itu ngasih nama panggilan ke gue, gue nggak tahu kenapa manggilin Bassboy. Oke. dan semenjak dari hari itu, nama gue dipanggil Bassboy di kampus. Di saat gue mau ngeluarin lagu pertama gue, gue pikir siapa yang nama panggungnya? Ya udah deh, Bassboy aja, gitu. Dan pertama kayak, nggak nama asli banget, tapi masih nama asli, yang kedua, catchy juga, pendek, dan mudah diingat. Terus kalau jadi grafik tuh, typografinya bagus, hurufnya bulat-bulat semua. Oh my God. Itu sampai kepikiran, sampai typografinya, tapi emang bener sih, nama Bassboy itu, menurut aku, apa ya, ganteng untuk diingat, tau gak? Jadinya ya, gitu kan? Karena kalau, mungkin kalau nama asli, industri entertainment gitu, mungkin si nama Bassboy ini, akan lebih menemukan, ini, lucky ya, tentu gak, ya sih? Bener, bener, bener. Oke, oke. Jadi itu, teman-teman. Kita udah nggak penasaran lagi nih, ternyata itu adalah filosofi nama Bassboy. Nggak ada filosofinya sih. Nggak ada filosofinya, Pak. Nggak ada filosofinya, Pak. Bener, bener. Tapi ya, kita berharap, dan berdua juga nama itu, bisa terus mengirim Ika, Bassboy ya, buat keberhasilannya. Amin, amin. Nah, tadi aku udah sempat bilang, spoiler ke teman-teman, kalau Kak Bassboy itu, adalah seorang musisi, seorang podcaster, bahkan, juga seorang entertainer. Nah, kalau misalnya, untuk bidang pekerjaan musisi, sama podcaster, itu dari apa sih sebenarnya? Musisi itu sebenarnya, sebagai pekerjaan, yang bisa dibilang, mungkin sudah dari 2000. Nah, itu agak susah, gue buat ngedefinisiin, kapan musisi jadi pekerjaan. Oke. Kenapa? Karena buat gue, musik nggak pernah kerja. Ya, bermusik aja. Nggak kerja. Kerja kan, disuruh. Betul. Bermusik kan, nggak ada yang nyuruh. Juwiling sih. Iya, nggak ada yang nyuruh. Jadi, dibilang sebagai, mungkin, sebagai karir, atau lebih tepatnya kali ya. Mungkin bisa dibilang, sebagai karir yang serius. Dia bermulai menata karirnya itu, dari 2016, tapi baru dia mulai bisa, hidupi lah ya, mungkin bisa dibilang, itu di 2017, 2018. 2018 lah, 2018. Baru mulai, kasarnya, benih yang kita tanam, itu baru mulai bisa berasa, oh, ini itu loh tunasnya, gitu. Oh, ini loh buahnya, gitu. Walaupun mungkin, ya panen-panen di tahun kegiatu, belum yang panen. Belum jadi kebun mungkin ya, pokoknya baru satu. Betul, betul. Jadi, awal mulainya mungkin, dijadikan karir 2016, tapi akhirnya, baru menabur beningnya, menabur apa namanya, hasilnya, panennya ya, sorry, panen berkahal, itu 2017, 18 lah. Enggak, butuh waktu lama, memang, butuhnya kejijian ya, dalam proses itu kayaknya ya. Dan, dari hati aja ya sih. Ini menurut gue, lebih ke, kalau untuk bidang-bidang kayak, musik, atau yang kreatif-kreatif gitu ya, bisa dibilang, sebuah bidang yang, gak ada alat ukurnya, lebih ke, lu seberapa ngotot sih. Oke. Seberapa ngotot. Karena, udah pasti, early stage, udah pasti bojol. Rugi udah pasti. Cuman, balik lagi, ada orang yang ngeliat itu, sebagai loss, sebagai rugi, ada yang ngeliatnya sebagai investment. Karena kan sebenarnya, lu udah diinvest ke diri sendiri. Iya, iya. Di saat lu jadi sebuah entitas, sebenarnya, diri lu itu IP, intellectual property. Cuman, sayangnya belum ada di Ipo aja. Belum jadi company aja. Mas gue itu bisa jadi PT. Betul. Nah, di saat itu, gue ngeliat itu, udah ini gue invest. Seandainya yang ini flang, juga seenggainya, gue udah jadi investasi. Iya. Gila. Financial banget. ini gak ada seolah. Jadi pas banget nih, di topik kita hal ini. Jangan sabar nih ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Tapi tenang, dulu dulu. Kita mulai dulu dari pertanyaan, dan start dulu loh. Iya. Iya. Tadi, Kak Basboy sendiri, belakang bilang bahwa, kayaknya musisi itu bukan pekerjaan, tapi mungkin bisa dibilang karya, lah ya. Mungkin lebih tepat untuk disebut karya. Nah, apa sih latang belakang, akhirnya Kak Basboy itu merasa bahwa, oke deh, gue kayaknya akan menekuni karya gue, di bidang musisi ini gitu. Apa sih yang latang belakang ini, akhirnya memilih musisi, dan potes terobakannya, yang sekarang lagi happening banget nih. Jadi, bidang pekerjaan, apa karir? Kalau untuk, pertama ya musik berjaya. Iya. Kalau untuk musik itu, sebenarnya, akhirnya gue pilih, kenapa gue, kayak krek gitu, harus di musik, karena, kayak, gue nemuin suatu hal, yang bikin gue, ini klise mungkin, cuman, gue adalah orang yang mengamini bahwasannya, everything is a cliche, because it's true. Oh, oke. Gak akan ada hal yang gak jadi, yang jadi klise, kalau dia gak bener, dia jadi klise karena bener. Nah, buat gue pribadi, kenapa gue lakukan musik, akhirnya karena, satu-satunya yang bisa, bikin gue ngerasa, hidup, terus bisa, kasarnya punya kontribusi, ada gunanya, di dunia ini, lewat musik, gitu. Jadi, it's more than, sekedar, pintu income doang, bukan sekedar, revenue stream doang, gitu. Karena, balik lagi juga, sebagai revenue stream, dia sebenarnya, agak lumayan, gambling, bisa kita bilang, Kalau sebuah industri, yang di Indonesia, belum, belum ajak gitu, kayak mungkin di Amerika, di Amerika, orang bisa bermusik, nggak harus terkenal, tapi bisa hidup enak. Iya kan, gitu, di Indonesia kan masih tetep, kita harus menjadi sewek. Iya, betul. Karena kadang-kadang yang kontrapensial, itu balik-balik. Lebih, iya. pendapatan, nah, itu seru banget sih. Kalau untuk podcast, itu awalnya bisa dibilang, nggak sengaja ya, karena gue juga baru mulai hosting-hosting podcast itu, belum setahun. Iya. Jadi, itu awalnya gue jadi tamu, di salah satu media, yang lagi, oke banget, gitu. Gue nggak tahu, boleh disebut di sini, atau nggak nama-nama. Gimana? Iya, let's say lah ya, gitu. Di satu media itu, di satu media tersebut. And then, setelah gue, jadi tamu, si host-nya waktu itu, salah satu si project leader, medianya bilang ke gue, apa lo mau nge-host aja? Oke. Terus gue ngeliat, list tamu-tamunya dia, nggak pernah ece-ece, ya gue host aja, seenggaknya, gue kenal sama semua tamu-tamu, yang dia undang, dan dia nge-buka link gue banget. Betul, betul. Ada pilihan yang bisa didapat dari, apa namanya, peluang tersebut ya? ditambah juga, ya, kuliah gue komunikasi, jadi ya, masih tetap satu jalan sama, ilmu formal gue kemarin. Betul, betul. Jadi, justru, kadang-kadang, peluang seperti itu, sebenarnya value-nya mungkin, bukan cuma keluar, cash, revenue, tapi ternyata ilmu mungkin ya, ilmu koneksi. Eh, oke, aku mungkin nih, sekarang ngobrol sama kan Bas Boy, gitu kan, eh, kasih, nanti nih, kita bakal dapat banyak banget, ilmu-ilmu dari kan Bas Boy, yang di umur mudanya, dia punya banyak, apa namanya, karir, yang bisa dia, jadikan, apa namanya, untuk berlangsungan hidup, gitu ya, dan juga, dengan entrepreneur hipnya, itu bisa juga membantu orang lain, ya kan, nah, itu dia, seru ya, teman-teman. Nah, kalau kita ngomongin soal musisi, sebagai musisi, yang salah satu musisi yang punya ciri khas, ya kan, nah, terus juga, bukan cuma jadi musisi, bisa jadi podcaster juga, ya kan, kira-kira, kenapa sih bisa kayak gitu, tipsnya apa tuh, bisa punya ciri khas suara kayak gitu, bisa jadi podcaster juga, ya gimana tuh? Oke, sebenarnya ciri khas lebih ke, proses gue mengenali diri sendiri, kalau ada kayak pertanyaan kayak gini, selalu ditanya, apa yang bikin bassboy beda dari yang lain? Yang bikin bassboy beda ya, bassboy adalah bassboy, dan lu semua bukan bassboy, Dan yang bikin lu semua beda dari bassboy, adalah lu semua adalah lu semua, dan lu semua bukan bassboy. Cuma terkadang mungkin kita masih, kurang kali ya, dalam mengenalin diri kita sendiri. Terkadang kita masih cenderung untuk, ngikutin the, ideal image, gue tuh harusnya kayak, Cristiano Ronaldo. Wah, ya. Padahal, padahal, lu gak akan pernah jadi Cristiano Ronaldo, sampai lu meninggal. Iya. Dan Cristiano Ronaldo tuh, gak akan bisa jadi lu. Betul. Sehebat-hebatnya Cristiano Ronaldo, dan seenggak hebat-hebatnya lu, Cristiano Ronaldo gak bisa jadi lu. Walaupun, kita bisa bilang mungkin, secara pencapaian, dan lain-lain, lu gak ada hebat-hebatnya dibanding Cristiano Ronaldo. Cuma dia gak akan pernah bisa jadi lu. Karena, semua yang terjadi dalam hidup lu, pengalaman lu, lingkungan lu, orang tua lu, upbringing, makanan yang lu suka, itu pasti beda. Jadi sesimpel, mungkin kita bisa bilang, tapi kan banyak orang lain, kesamaannya suka. Misal, kita sama-sama suka tempe orang. Tapi, cara kita menjigapi tempe orang juga pasti beda. Betul. Mungkin, gue makannya selalu setiap sopan nasi. Mungkin, lu selalu di terakhir. Satu jauh. Jadi, dari preferensi-preferensi yang ada itu, gue coba untuk mengenali, sedetail mungkin. Setelah gue mulai kenal, gue jadiin senjata. Jadilah branding. Branding, betul. Setelah jadi branding, jadilah beda. Karena akhirnya beneran. Terbukti bahwasannya, gak ada satupun orang yang sama kayak gue. Satu jauh. Jadi, kalau mulanya itu kenalin diri sendiri dulu, karena kadang-kadang banyak-banyak. Sebenarnya, justru gak mengenali dirinya sendiri. Setelah kalian bisa menalin diri kalian sendiri, itu seperti apa. Di situ, sebenarnya, karena semua orang pasti punya value masing-masing. Benar kan? Yang gak ada di orang lain. Gak ada. Jadi, kalau misalnya kita udah menalin diri kita sendiri, kita tahu value kita di situ, kita bisa membranding diri kita. Nah, paling itu biasanya sebuah momen, yang nanti akan sangat berat bisa mengenali diri sendiri adalah lu akan melihat gorok diri lu. Yang lu gak nyak, ah, masa sih gue kayak gini? Dan itu akan butuh waktu bargaining yang lama ya. Emang bener ya, gue separah ini. Jadi, proses mengenali diri itu gak sepindah. Itu gitu. Karena nanti lu juga akan terpapar sama fakta-fakta bahwasannya lu tidak sehebat dan sebaik yang lu pikir. Tapi lu harus terima itu juga. Iya, betul-betul. Dan mungkin bisa, kalau kita udah tahu kayak gitu ya, dijadikan hal positif ya. Jadi, itu bisa jadi nambah value kita lagi. Benar, benar. Itu benar banget. Dengin lagi, ya kan? Karena gak ada gunanya. Kalau kita udah tahu, oh, kita gak oke. Terus, ngapain ya kan? Iya, benar. Lu harus lihat dari sisi lainnya. Ya kan? Oke, keren banget ya, teman-teman ya, Kak Basboy ini. Kak Basboy, kamu kan punya karya yang kemarin terakhir ya, lagunya itu yang sangat terkenal, yang bismillah itu ya, sama Kak Kamda ya. Terus punya podcast juga. Music videonya juga, kalau teman-teman lihat, itu sangat ece banget ya. Colorful, seru banget. Aku pengen tanya, dibalik itu semua, atau dibalik semua karya yang kamu punya, sebenarnya pesan apa sih yang pengen kamu sampaikan nih, dari karya-karya kamu, baik itu di podcast, ataupun di lagu-lagunya Kak Basboy, itu kira-kira apa sih, value atau pesan yang pengen disampaikan? Hmm, sebenarnya gue gak punya pesan, spesifik yang pengen disampaikan, lebih ke, gue pengen merefleksikan realita, lewat kacamata gue, aja. Karena mungkin salah satu kegelisahan gue adalah, gue jarang bisa ngerasain refleksi realita, yang relate dari musik Indonesia. Oke. Seringnya biasanya, musik Indonesia buat gue tuh, biasanya kurang kontekstual gitu. Seringnya ya. Aku sayang kamu, akunya gak tau siapa, kamunya gak tau siapa, ini aku apa? Kelas pekerjaan, kelas menengah, kelas atas, grassroots, kamu siapa? Pekerjaan kantor, freelance. Sayangnya kenapa? Sinta segitiga, segi empat, segi enam, segi lapat, jadinya kurang, ibaratnya kalau Pajaran Bahasa Indonesia itu ada latar, float, latarnya kurang, betul? Cuma dapat emosionalnya gitu, nah yang pengen aku coba selalu sampein lewat lagu aku adalah aku pengen bercerita penuh. Karena kebetulan mediumnya rap ya, bisa lebih banyak berceritanya. Mungkin ada beberapa lagu yang, terutama yang gak nge-rap gitu, agak sulit untuk dia bercerita sebanyak gitu. Memang harus kita nikmatin dari segi yang insional. Nah cuman karena aku tadi kebetulan nge-rap gitu, jadi pengen itu disampaikannya ses-spesifik dan semeticulous itu. Nah itu tuh yang pengen dicoba disampaikan lewat lagu-lagunya. Kalau podcast sendiri gimana? Sama gak? Kalau podcast juga bisa dibilang sama sebenernya, cuman dengan medium dan format yang berbeda. Kebetulan kalau podcast kan kita dua arah. Sedangkan kalau lagu kan kita satu arah ya, kita gak ngobrol. Nah enaknya kalau podcast itu jadinya biasanya atas teko kanan sama lawan pejarah. Dan sering juga jadinya sebuah reality check ya, bahwasannya tidak semua orang satu OPD sama kita. Jadi itu ya, jadi lebih terpengen menjadikan musik itu atau lagu itu sebagai berdasarkan apa yang felita yang ada aja gitu. Iya, nge-reflake gitu loh. Betul, betul, betul. Nah kalau kabar saya sendiri, kan tadi kamu juga bukan cuman musisi, podcaster. Dan kan ada satu lagi, entrepreneur. Punya beberapa, apa namanya, punya beberapa bisnis gitu kan. Kira-kira gimana tuh cara ngebagi waktunya dengan kegiatan yang banyak banget nih. Ya kan, sementara satu minggu cuma tujuh hari gitu ya. Gimana cara kamu akhirnya bisa membagi biar semuanya tuh berjalan dengan lancar? Mungkin bisa dibilang salah satu cara untuk ngebagi waktu untuk kerjaan yang multi ya. Biar kita bilang yang ada banyak ya. Itu yang mau dipikirin kayak dua kebetulan ada empat gitu. Nah, salah satu trik gue nge-manage waktunya dalam empat ini adalah, Yang pertama dibantu bahwasan yang empat ini datangnya gak berbarengan. Oke. Empat ini datangnya kan musik dulu. Jadi di saat dua, tiga, empat datang, musik itu udah dipasih di mana bisa lebih autopilot. Iya. Karena pasti kalau di saat musiknya lagi merintis banget terus sambil buka brand, Wah, aduh, aduh, aduh. Musing ya? Iya, musing sih. Apalagi sambil skripsi. Wah, aduh, aduh, aduh. Iya kan? Kebetulan musik udah dari jaman kuliah. Jadi waktu setelah lulus skripsi, lulus kuliah, musiknya udah di jalan, udah di fase yang lebih enteng ya. Enggak yang harus. Kasarnya kalau anak kecil tuh udah SD, SD udah kelas empat gitu. Udah, udah luk, sekolah nek ojek aja gitu. Udah ngerti, yang lain harus disetirin, gak harus disuapin gitu loh. Tinggal dipantau-pantau kan gitu. Terus barulah masuk yang lain-lain gitu. Jadi di saat anak pertama, nah itu tadi, berarti ya, ngetri itu tuh kayak anak gitu. Oke. Walaupun gue belum pernah punya anak, ya. Cuman kebayang analoginya gitu. Iya betul, biar lebih gampang gitu ya, teman-teman ya kan? Iya, mungkin enaknya di saat mengambil anak kedua atau pengen punya beranjana beranak kedua sih, kalau bisa di saat anak pertama udah gak butuh perawatan yang sangat detail. Jadi ngebagi waktunya enggak puluh di satu, apa, satu tempat. Iya, karena bisa kebayang kan maksudnya di saat orang punya anak, empat-empatnya baik, umur tiga bulan, waduh. Benar, itu betul. Jadi itu tipsnya, teman-teman. Kalau misalnya kamu merasa kamu pengen punya banyak kegiatan, atau misalnya ternyata bahkan kamu memang sudah punya banyak kegiatan, itu tipsnya dari Kak Basburi. Jadi jangan sampai tuh kegiatan satu dan kegiatan lainnya, kamu benar-benar puluhin di satu waktu yang bersama. Oke, kamu harus punya, mungkin harus lebih bisa memilah gitu ya. Karena dulu yang mau dilakuin, ya. Dan sebisa mungkin sih, kalau pengen multi kegiatan gitu, atau multi bisnis, enggak harus ya. Cuman ini akan lebih mudah aja, kalau satu bisnis ke bisnis yang lain, atau satu kerjaan ke kerjaan yang lain, itu berkesinambungan. Jadi kalau dapat achievement, misalnya ya, misalnya gitu, Bassboy achieve di musik, dapat penghargaan, atau apa, value-nya naik. Terus orang tahu Bassboy megang brand ini. Brand ini juga ikutan naik dong. Nah, itu jadi kalau ada ketersinambungannya, bisa lebih mudah juga untuk kontrolnya. Tapi akan susah, misalnya kalau yang satu musik, yang satu lagi misalnya, memasuk aspal di Kalimantan, susah kan gitu. Maksudnya enggak ada. nyambung ya. Nyambung ya. Cuman bukan berarti enggak bisa. Iya, betul. Tapi akan lebih enak, kalau kamu punya beberapa kegiatan, yang memang berkesinambungan. Berkesinambungan. Kayak gitu. Kayak Pak Bassboy ini, musisi, podcast, atau sama-sama. Mungkin di bidang yang hampir mirip, tapi ada dua kegiatan yang berbeda. Iya, benar, benar. Setuju banget. Ini tipsnya penting banget, buat kita-kita yang kadang-kadang, pengen punya itu ya kan. Apalagi anak muda, yang begini masih, Banyak banget. Iya, apa namanya, lembara ya kan. Banyak banget. Nah, tapi ya Kak, dari semua yang udah kamu sekarang punya, maksudnya karir yang sekarang udah ada, karya yang udah ada, pernah enggak sih ngalamin fase di mana, Pak Bassboy, mungkin meragukan atau di meragukan diri sendiri, kayak enggak pede. Kayak insecure mungkin ya, bahasa zaman sekarangnya gitu. Pernah enggak? Pernah pasti ya. Pasti pernah. Fase itu dateng enggak cuma sekali, terus lewat terus, yeay, I'm free gitu. I've passed this situation. Enggak, nanti itu bakal dateng berkali-kali. Mungkin dulu waktu gue lulus-lulusan, lumayan kayak, ngapain ya temen-temen gue udah pada kerjaan ya di, agensi-agensi ternama. Ber-ber-agensinya nama-nama Eropa gitu lah. Segeris, segeris. Balik lagi, semua tuh bisa dilihat dari segi positif ya, tiba-tiba mau matang. Benar, benar. Tujuh banget ya. Keren banget. Aku senang banget buat Sultani, ngobrol sama Kak Basboy ini kayak, banyak banget ilmu yang bisa kita dapet, pasti kalian juga ngerasa, ya kan? Amin, amin, amin. Nah, tadi, bayangin di umurnya yang masih muda, Kak Basboy ini punya beberapa kegiatan. Kayak sana. Balik lagi, aku tadi musisi, ya kan? Work dancer, entrepreneur, terus tadi ternyata juga semua ngedesain, ya kan? Wah, di banyaknya kegiatan atau karir yang kamu punya, gimana sih kamu mengatur keuangan ini, Kak? Nah, ini seru. Nah, aja. Karena gue dulu orang yang gak bisa ngatur keuangan. Ah, oke. Gue gak bisa ngatur keuangan, jadi dulu, sepanjang 2019, 2019 itu udah pindah ke Jakarta, 2019 dan udah masuk manajemen, terus panggungan udah banyak. Tapi ya dulu, hidup bulan Februari itu didanain sama panggungan Februari. Hidup bulan Maret didanain sama pekerjaan di bulan Maret. Jadi itu gak pernah ada uang yang didapat di Februari itu bisa bertahan sampai lebih dari Februari. Iya, bulan ini, bulan ini, bulan depan, bulan depan. Sampai akhirnya corona datang, job di-cancel, waduh, waduh, waduh. Pusing? Iya, ketak-ketir, ketak-ketir, baru dari situ belajar namanya nabur. Nah, akhirnya tuh gue, kalau gue sendiri, untuk manajemen uang itu adalah, bisa uang masuk itu langsung gue pisahin di awal. Gue gak tunggu bentar. Ada orang kan mungkin dipakai dulu, nanti sisanya ditabur. Kalau gue tuh langsung dipecah. Gue tuh langsung bisa pecah ke-3 rekening. Terserah sih, bentuknya mau rekening, bisa, atau mungkin gue disimpen di bawah kasur bisnya, ininya gue pecah ke-3 slot. Yang satunya, uang harian, gimana itu di-expenses, yang satu tambangan, yang satu dana, dan agensi. Oke. Ini ilmu lagi nih, teman-teman. Jadi kalau udah dapet penghasilan, jangan nanti ya, langsung. Nanti langsung. Karena kalau nggak, berasanya punya uang. Let's say masuk, let's say ya, sebagai contoh gitu, masuk 10 juta. Lo terus gak punya 10 juta gitu. Lo cuma punya paling 2-3 juta. 3 juta lagi kan harus buat masa depan lo gitu. 6 juta lagi. Cuman ya terserai, balik lagi gue di-balik masing-masing, kalau gue pribadi gitu. Cuman kalau gue pecah ke-1 rekening 10 juta, kayak gue di-2019, ya gue berasanya, gila, gue duit gue 10 juta nih. Jadinya gak ada limiternya gitu. Mungkin buat teman-teman yang nonton, lebih bisa punya limiter diri, mungkin deh, lebih baik gitu ya. Mungkin bisa dengan cara itu, cuman kalau gue pribadi karena gak bisa. Oke, gue bisa. Jadi itu sebenarnya tips dan triknya, kalau kamu merasa, kalau kamu punya satu sumber dana dan kamu gak bisa melimitasi itu, dan baiknya dari pertama kali kamu punya penghasilan, langsung aja tuh, dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Atau bisa lo, dibagi dua mungkin ya. Ini yang paling lebih simple, dibagi dua. Jadi uang masuk, dibagi dua. Misal uang masuk 10 juta. Dan kita pasti bisa ngitung biaya hari-hari-hari kita makan. Daily expenses lah ya. Makan, listrik, laundry, mungkin buat anak puas, bayar kos, nge-gym, bayar jim. Pokoknya yang harus dibayar lah. Yang harus setiap bulan dibayar, itu dihitung. Let's say, misalnya total semua ke enam-kauan juta. Berarti ada sisanya enam juta. Nama juta ini lo masukin langsung ke tabungan. Tabungan ini biasanya, kalau cuma dua, tabungan ini fungsinya ngedinginin uang. Dinginin uang? Iya. Namanya dana darurat sih, kalau gue tuh siapin enam bulan ke depan. Misalnya, setiap bulan lo dapet gaji tadi 10 juta, bisa nabung enam juta. Itu berarti baru dingin, setelah direkening ada 36 juta. Di atas 36 juta, itu baru sisanya uangnya bisa lo puter-puter jadi investasi. Jadi, apa, crypto, jadi, saham, atau lo pengen apa, pengen apa. Tapi seenggaknya ada 36 secure. Cuma balik lagi, menurut gue 36 juta tadi tuh gak harus ya. Di saat lo misalnya punya gut feeling, ini daripada 36, dia mending 36 gue puter jadi model kaos. Gue, men. Lo yang lebih ngerti situasinya. Gak pernah ada patokan. Patok kerak. Cuma ya, memang kalau mau aman ya, enam bulan. Gaji, bos. Oke. Itu tipsnya, ini tipsnya tuh gak dari buku ya. Ini dari realita. Ini dari pengalaman, jadi lebih, menurut gue, ini lebih valid buat kita bisa. Contoh nih, gimana kesuksesan yang kabah saya ini, ya kan dia bisa mengatur keuangannya dengan baik gitu ya kan. Ngomong-ngomong soal mengatur keuangan. Kabah sebuah tau gak soal yang namanya aplikasi BRIMO nih. Tau gak? Belum, dari tadi baca nih BRIMO, 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 tapi belum tau BRIMO gue. Apa sih? Aku harus kasih tau nih, untuk Kak Bass Boy, dan juga temen juga. Jadi Bank BRI Indonesia, itu punya yang namanya aplikasi bernama BRIMO. Baru nih ya. Dan salah satu penggulan dari BRIMO adalah, dia bisa mengatur keuangan, yaitu PFM namanya. Nah, fitur PFM ini, digunakan untuk membantu nasabah, untuk menginformasikan jumlah pemasukan, dan juga pengeluaran yang dilakukan selama bertransaksi menggunakan channel BRIMO. Nice, nice banget. Jadi kayak tadi kamu sempat bilang tuh kan, tentang apa namanya, mengatur keuangan. Dipisah-pisah tadi ya. Jangan dipisah-pisah. Dengan BRIMO ini, BRIMO bisa bantu kita, buat memelihat, dan memonitor pemasukan, dan pengeluaran kita. jadi bisa dipisah-pisah tanpa harus, bukan ikan rekening. Bisa cukup. Nice, nice banget. Keren ya? Iya. Mantap emang. Nah, Kak Bass Boy, selain itu aku juga punya pertanyaan, kalau misalnya, menurut Kakak, apa yang bisa membuat Kak Bass Boy, akhirnya bertahan, dan tetap yakin untuk, gue harus lanjutin karya-karya gue. Walaupun di luar sana, banyak orang-orang yang mungkin juga pengen, seperti Kakak, atau challenge yang besar di industri ini, apa yang bikin Kak Bass Boy yakin bahwa, harus tetap bertahan, untuk berkarya dengan tujuan kakak tadi? Gimana? Karena gue kalau gak bikin ini, gak jadi gue. Sesimpel itu aja. Kalau gak ada duitnya, gue bisa cari duit di tempat lain, terus duitnya gue offer buat ngerjain musik gitu, kasar LXE, misalnya musik nanti udah gak ada yang menguntungkan. Gue jangan sampai, jangan sampai. Jangan sampai ya, kita jauh yang berlain. Cuma bisa, bisa. Ya gue sesimpel, gue akan cari uang di tempat lain, ya terus gue akan hidupin musik gue. Karena gue bermusik, berkarya, gue nge-design, gue banyu, gue banyu. Ngebuat ya, ngebuat itu, udah jadi identitas, udah jadi tujuan, my purpose of existing gitu loh. Buat apa gue ada, kalau gak ngelan gue begitu. Buat gue pribadi. Jadi, gak bisa gak lanjut. Andai bisa. Andai bisa. Karena capek ya sebenarnya. Kalau gue berhenti ya kayak sakit kali gitu, kayak gila Kayak udah ada di dalam dirinya gitu, udah naluri ya Terus berkarya lagi, bikin musik baru, bikin podcast baru gitu ya Keren banget ya, emang itu yang namanya makanya kita tuh Beruntung banget Kak Baswi ini salah satu dari orang yang bisa menghasilkan Masukkan nih dari hobinya, jadi enjoy gitu ya Melewati setiap prosesnya, tapi buat kalian yang gak seperti Kak Baswi Yang mungkin pengertian yang gak relate sama hobi, yang apa-apa juga gitu Selalu kalian melakukan itu dengan enjoy, mencintai yang baik kalian lakukan Sebenernya kalau buat gue pribadi lebih ke, kalau dibilang, kalau ditanya gue enjoy atau enggak Sebenernya gue juga menderita, gak ada bedanya sama yang Karena kan orang akhirnya suka banget, ini topik yang sering banget jadi di anak muda Dan anak muda tuh suka banget ngebanding-bandingin kreatif sama ngantor Iya kan, seakan-akan lu lebih enak? Enggak lebih enak lu Lu lebih enak? Enggak lebih enak lu Menurut gue dulu-duanya gak ada yang enak Namanya hidup di dunia pasti menderita Lu harus pilih menderitanya mau kayak gimana Ada orang memilih kerja kreatif, freelance, jadi entrepreneur Kepuasannya dapat batin, tapi penderitaannya adalah ngomongan setangga Ngomongan orang tuanya, kamu ngapain sih kerja kayak gitu Terus finansialnya gak stabil Ada orang yang memilih, keenakannya adalah finansial yang stabil, tapi penderitaannya batin Kok gue gak eksplor, kok gue gak ini ya lu pilih aja penderitaannya mau yang mana Kebetulan penderitaan yang gue pilih yang ini Iya, tapi balik lagi semuanya Harus bersyukur ya Harus bersyukur ya Karena kalau misalnya gak kayak gitu, kita akan lihat, kok gue gini terus Iya Jadi syukurnya setiap yang kita dapat ya Karena balik lagi semuanya tuh udah ada rezekinya Kita juga pasti punya value-nya masing-masing dalam diri kita Keren banget nih kan Nah sama ini sebenernya agak real gitu pertanyaanku juga Apa sih kira-kira pesan dari Kak Bassboy Untuk anak muda yang sedang berkarya atau pengen kayak kamu Pengen jadi musisi, pengen jadi podcaster, gitu kan Dengan, apa namanya, industri yang semakin kreatif Apa nih kira-kira pesan dari Kak Bassboy Pertama bikin aja Seutama apalagi yang muda-muda banget Misalnya kayak umur 17, 19 gitu Lalu bikin aja macem-macem Lagi rame podcast, bikin podcaster juga ketahuan lu suka atau enggak gitu Jangan kemakan-makan, ah lu mah lagi jaman doang aja ngikutin gitu Yang namanya eksploran anak muda Karena gue juga foto sempeng Motor-motoran, iya mobil-mobilin Iya, iya maksudnya gue banyak ngelakuin Akhirnya ada yang ternyata, oh ini gue suka banget Ini sukanya disini Ini sukanya cuma sebagai hobi Ini sukanya cuma sebagai selingan gitu Nanti akhirnya lo setelah mencoba banyak hal Lo akan tau yang mana yang lo paling suka Dan lo bisa ngurutin gitu Dan dari situ baru nanti lo bisa tentuin Yang mana yang bisa lo seriusin menjadi karir kah Atau cuma jadi sebagai hobi kah Baru nanti, karena semakin banyak referensi lo Semakin enak lo ngambil keputusan Ah betul Karena kalo gak ada referensi atau gak ada Susah ngambil keputusan Ya kan? Susah ngambil keputusan Karena yang menjadi isu anak muda adalah Susah mengambil keputusan Karena minim referensi Jadi eksplor aja ya Jadi eksplor aja ya Eksplor aja dulu Wumpung kita masih muda, eksplor Hajar aja, semua yang mau ya Jadi referensinya banyak Sama set timeline Lo lah yang tau timeline yang paling cocok dulu Berapa lama Misalnya lo pengen nyoba bidata Sepuluh tahun gitu Misalnya bikin lukisan gitu Sepuluh tahun Enggak works-works Terus sepuluh tahun pelapanan Ya mungkin sudah saatnya itu Bukan jadi karir tapi jadi hobi kali ya Sudah saatnya untuk mencari pemasukannya dari yang lain Tapi melukis jadi hobi Itu sebabnya harus punya referensi lagi ya Ya harus referensi gitu Biar gak stuck nih Jadi gak cuman Jadi kacamatin kacamata kuda Iya Betul Setuju banget Ya mumpung masih muda Nanti kalau kita udah makin berusia Kita semakin bingung Benar Karena mau ambil resiko udah takut Betul Jadi mumpung masih muda Eksplor aja ya Nah Pertanyaan yang terakhir Kak Oh iya Udah diunjungnya ya Cepet banget ya Kalau ngobrol kayak gini ya Biasanya waktu Semuanya kita dapat ilmu Tapi ngobrol dengan santai ya gak sih Ini pertanyaannya adalah Aku yakin teman-teman juga pasti Pernasalah Tips dari Kak Basboy Biar kita gak lelah Gak gampang lelah nih Atau gak pernah lelah untuk terus berkarya Karena mungkin kadang-kadang Namanya kalau anak muda suka Kita kan lagi mencari jati diri ya Jadi kadang-kadang kayak Gak gampang sih kayak gini Gimana tips dari Kak Basboy Biar anak muda Semangat terus Buat berkarya Gak gampang menyerah Gak pernah lelah untuk berkarya Yang pertama olahraga ya Olahraga Ini gak ini Gue gak bercanda nih kali ini Gue baru mulai Setahun ini olahraga rutin Tiap hari 5 kali seminggu Gue sebelumnya orang yang gak pernah olahraga Sumber 2 Dan ternyata olahraga gak cuman Kerasa di badan Tapi ke mental Oh Ngaruh ternyata Kenapa lu kayak gitu? Awalnya orang-orang bilang yang kayak Oh lu olahraga nanti mental lu lebih ini Gue bikin yang kayak Ah masa iya sih Sampai akhirnya gue nyominya sendiri Ternyata iya Karena yang lu lewatin Kayak segini di jeb di orang Kan berat loh Di saat lu udah bisa melewatin itu Bahkan itu jadi rutinitas Di saat lu nanti menemukan masalah-masalah Mental lu jadi lebih Kemarin yang kayak gitu Jadi gue lewatin Masa gini doang gak bisa Itu jadinya punya mental itu Oke oke Wah Aku baru ini ya Baru tau kalo misalnya Ternyata olahraga bisa juga Ngaruh Ngaruh Ada lagi gak kira-kira? Yang kedua itu Love the games Love the games Kalo lu gak suka gamenya Lu cuma suka tiap menang doang Dan lu gak menang tiap hari Kebanyakan kalahnya lagi pasti Enjoy the process Enjoy the process ya sih Kalo kita suka gamenya Ya kayak balik tadi Kalo kita suka main futsal Main futsal kalah kita tetep happy kan? Iya Karena kita suka main futsal Tapi kalo gak suka Pasti pengen menang doang Itu tipsnya Keren banget Love the games Gak ada lain Udah Kata kuncinya itu aja guys Love the game Biar kalian terus semangat Buat berkarya Sampai kayak Kabah sebuah Mungkin lebih dari Kabah sekadangannya Tapi Nah keren banget Tapi Itu aja udah keren banget ya Temen-temen ya Makanya Temen-temen juga harus bersemangat terus Berkarya terus Ya kan Enjoy the process Love the game Keren banget nih tipsnya Labung Labung Langsung Labung Oke Jadi tips terakhir dari Kabah sebuah Kalian harus ingat terus Untuk menjadi anak muda yang terus semangat Gak pernah nyerah Ya kan Love the game Jadi kalian harus enjoy the process Biar kalian semangat terus nih guys Nah Kabah sebuah ya ampun Ini gak terasa banget ya Cepet banget emang kalo ngobrol-ngobrol kayak gini Padahal ilmu nya banyak banget Waktu ya Gak berasa emang terlalu Thank you banget nih kabah suai udah Apa namanya mau sharing sama aku Dan juga temen-temennya Thank you banget Thank you banget Juga ada manfaatnya Pasti sangat-sangat bermanfaat ya temen-temen Aku aja perasaan banget bermanfaatnya Temen-temen juga pasti kayak gitu ya kan Terima kasih banyak udah dateng ke sini Udah sharing pengalamannya yang gede banget Kasih kita tips yang banyak Kasih kita informasi juga yang seru-seru banget Aku berharap sukses terus di karirnya Amin, 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 amin Di semua kegiatannya ya kan Amin, 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 amin Amin, 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 amin Amin, 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 amin Mempersiapkan bisnis model baru ke depannya nih temen-temen Nah, pergeselan habit nasabah Yang sebelumnya mungkin kita bertransaksi Lewat unit kerja BRI Terus kemudian ke shifting ke ATM SMS, banking Diharapkannya ke depan seluruh nasabah Mulai bisa bertransaksi melalui internet banking nih temen-temen Nah, cara data BRIMO-nya gampang banget Aktivasi aplikasi BRIMO juga gampang banget Langsung aja temen-temen Langsung aja download aplikasi BRIMO di App Store Atau di Play Store-nya Nah, cari BRIMO Aplikasi terbaru dari Bank BRI Indonesia Dan Kalau misalnya kalian pengen tahu fitur-fitur yang kece dari aplikasi BRIMO Langsung aja scan QR code yang ada di samping aku ini Oke? Banyak fitur-fitur serunya temen-temen dari aplikasi BRIMO Oke, temen-temen semuanya Terima kasih sudah join di sesi Tokyo Everyone Inspires kali ini bersama Kak Bas Boy dan juga saya Saya Karina Paget dulu Sampai ketemu lagi Bye Saat-saat ya